Bro sis, denger nih cerita panas dari jagad selebritis tanah air yang lagi diserbu sama netizen Jadi gini ceritanya, Happy Asmara yang dulunya ngejalin hubungan sama Denny Caknan Bikin gegara di acara ulang tahun salah satu stasiun TV swasta Nah disitu dia gabung dalam sesi kuis bareng Ria Ricis dan Boy William Dan gak disangka-sangka dia malah buka-bukaan yang bikin terkejut semua orang yang nonton Jadi suasana lagi asik-asiknya gitu Tiba-tiba Ria Ricis ngajak Happy buat cerita soal Asmara Sampai-sampai dia nyebut nama cowok yang katanya dekat sama Happy Awalnya sih Happy agak ragu Tapi akhirnya dia ngaku kalau dia lagi jomblo sih Tapi ada yang dekat sama dia Terus pas Ria dan Boy William gak berhenti-berhenti desak Tanpa sengaja Happy malah ngungkap kalau dia udah punya pacar baru Pasti deh dia kaget banget Tapi dia langsung bela diri bilang kalau dia udah move on dari masa lalu Gak stuck kayak yang orang-orang pikirin Walaupun udah kecoplosan soal pacar barunya Happy tetap cool dan gak mau kasih tau detail lebih lanjut soal pacarnya Dia malah bilang kalau gak seharusnya dibahas profesi pacarnya di tempat kayak gitu Reaksi spontan Happy langsung bikin penonton dan fansnya penasaran abis Tapi dia tetap keras kepala dan gak mau cerita lebih lanjut soal kehidupan pribadinya di depan publik Tapi ya gimana lagi Gossip ini langsung jadi trending di media sosial Banyak netizen yang kepo pengen tau lebih banyak soal hubungan Happy sama si pacar baru Jadi cerita ini bener-bener jadi bahan obrolan di jagad selebritis Yang ngasih pelajaran buat kita semua Kalau ngejaga privasi itu gak mudah di era digital ini Apalagi kalau kamu seleb Nah ceritanya gak cuma sampai situ aja guys Dengerin nih Katanya Happy lagi dekat banget sama seorang penyanyi Namanya Gilga Sahid Ini gak cuma gosip asal-asalan loh Kabarnya mereka sering banget ketemu Baik di atas panggung maupun di belakang layar Jadi gimana nih Cerita makin seru aja kan Ini tuh kayak potongan dari drama kehidupan nyata Yang bikin penasaran banget Mulai dari kisah cinta masa lalu dengan Denny Cagnan Terus kejadian pas acara ulang tahun TV Sampai gosip dekat sama Gilga Sahid Tapi yang jelas kita gak bisa sampai kepoin langsung ke Happy Atau Gilga buat nanya Eh beneran nih Lagi dekatan Ya harus nunggu aja buat Tau gimana cerita selanjutnya Tapi Satu yang pasti Gosip ini jadi topik panas Yang bikin penasaran semua orang di dunia selebritis Buat netizen yang doyan gosip Pasti udah kepo banget nih Buat dapetin update selanjutnya Jadi sambil nunggu cerita berlanjut Yuk simak aja terus perkembangannya di media sosial Siapa tau ada bocoran-bocoran baru yang makin bikin kita penasaran kan So stay tune guys